Halo temen-temen, balik lagi di video kali ini Gue mau nge-review salah satu monitor gaming yang cocok banget buat di PC maupun di konsol kalian temen-temen Nah, ini monitornya keren banget, kemaren gue habis ngeliat-liat dan gue tertarik temen-temen Nah, monitornya apa? Nih, mendingan gue kasih tau ke kalian sekarang aja Oke, siap-siap, 1,2,3 Gak gitu guys Oke, nah ini temen-temen ya, ini monitornya dari BenQ Dan ini modelnya adalah BenQ Mobius EX3210U Dan kalian bisa liat ini bener-bener gede banget 32 inch, 4K, 144Hz Wah, gila ini paling mantep ya Dan yang paling gue suka ya Ini nih panel kan IPS nih punya Panel IPS Ini udah paci, mantep banget temen-temen ya Nah, kalo ngeliat dari juznya sih udah bener eksklusif juga temen Kalo gue liat ya Ini perpaduan warnanya, kalian bisa liat ya Tuh, nah ini monitornya nih guys Kalian bisa liat disini ya Monitornya Mobius Ini ada putih Terus ininya Seperti ini Ini dan Yang gue suka ya di monitor ini Dia tuh gak tersebut ya Jadi bener flat data Jadi mantep Nah, seperti apa sih penampakannya Kalo gitu langsung aja gue buka kali ya Sambil nanti gue bakal jelaskan nih Fitur-fitur apa aja sih yang ada di monitor ini Dan tentunya gue bakal ngetes juga nanti Di PS52 Karena monitor ini nih Cocok banget buat kalian semua Yang memainkan game-game adventure Atau Memainkan game-game KPS Sekalipun So, berkelama Jadi gue buka ya Oke temen-temen Nah, ini gue bakal buka ya temen-temen Kita bakal unboxing Waaa Waaa Kalian bakal mendapatkan buku petunjuk ya Terbiasa Dan ini udah ada isi-isinya nih Kayak misalkan ada monitornya Tentunya ya kan Kalo beli monitor pasti ada monitor Kalo gak ada monitor Beli yang lain Nah, ini terus ada base stand Ada standnya Terus ada kabel-kabelnya juga Nah, kita langsung liat aja deh Nah, ini contohnya Ini buat kakinya ya Kakinya Wah, ini V bentuknya ya Gini ya, keren banget ya Ini kayak bumerang nih Piw Gitu Nah, ini Terus Nah, ini kabel nih Kita liat kabelnya Dapet kabel power Nah, ini dapet kabel powernya Ya, kalian bisa liat Seperti ini Kabel powernya Ya Nah, mungkin ini ntar Mau kasih colokan kali ya Biar gampang ya Terus Udah ada kabel power Nah, dapet kabel HDMI Wih, kabel-kabelnya Udah lengkap semua nih Emang enak banget ya Nah, ada kabel HDMI Type B Ini HDMI juga Oh, ini display port Sorry, ini display port Ini HDMI Terus Dapet remote temen-temen Ini Keren jadi Bisa Ngatur-ngatur Tanpa arut dari monitornya Keren juga nih Ada HDRI Terus ada gaming mode Tentunya gitu kan Wah, ini keren sih Dapet standnya nih Tulangnya nih Nah, ini dia Wuh, capek ya Wuh, capek ya Wuh, capek ya Wuh, capek ya Tulangnya putih Gak seperti ini Jadi nanti tinggal Di Gabungin sama ini Aja tetap Beuh, gila nih Keren banget Dan ini kokoh ya temen-temen Ini kokoh banget Wih, gue suka nih Ada aksen orange nya juga disini temen-temen Beuh, cakep Nah, ini udah sebenernya Paketannya Dan kita mau liat langsung Monitornya temen-temen Kita buka aja langsung Monitornya Seperti opo Wah, wih Gokel cuy Ini dia guys Monitornya Ah Let, 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 let Wih, wih Wah, cakep Ini liat guys Liat, 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 liat Tiga, dua, satu Tadaa Gila ini Bagus banget ya Ini warna putihnya Terus juga ini Keren banget sih Mobius nya Beuh, cakep Terus ini bener-bener Eh, premium sekali Guys, kalian bisa liat ya Tuh, cakep banget guys Terus, terus ini Nih Superior Sound by Trivolo Beuh, ini speakernya pasti mantep sih Ini bakal gue pasang dulu Kalau biasanya Kalau gue unboxing monitor Ini pas lagi kayak gini ya Jangan kalian ambil dulu nih temen-temen Monitornya tapi Lo taruh beginiannya dulu Beginiannya dulu nih lo taruh nih Nah, seperti ini Masukin dulu Set Nah, pastiin ini udah kenceng Ya Di sini ada pencetannya nih Bener-bener enak banget Di sini, ini pencetan Jadi ini Oke, ini udah pas Ya Terus Biasakan Pasang ininya juga Jadi, jangan Kalian Angkat dulu tuh monitornya Kayak gini Nah Terus dikencengin Bagian sini Kencengin Set Nah Habis itu Baru deh Kita akan tarik monitornya Oke Nah Hasil Hati-hati Dan Ini dia Wah Wih Kita buka ya 3, 2, 1 Hehehe Wah gila 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 Wah Wah ini cakep sih Ini Cikup banget guys Wah Luar biasa Berikutnya Dan Ini temen-temen ya Ini karena gak akar Jadi tuh Bagus gitu loh Apa ya namanya Bener-bener Simple Elegan Dan Duh Gak norak Keren banget ya Keren banget Gue jadi penasaran Buat coba monitor ini Kalau gitu Sekarang gue sampai radio Nah Pada kesempatan kali ini Gue akan memberikan beberapa spesifikasi dari monitor BenQ Mobius EX3210U ini yang baru aja gue unboxing Nah spesifikasinya adalah Layarnya ini 32 inch yang bikin lega dan besar Sangat asik ketika bermain game Nah panel yang dipakai ini adalah panel IPS 4K Ultra HD dengan refresh rate 144hz 4K 144hz Gila Layar ini juga udah support HDRI dan juga suaranya dilengkapi dengan True Sound Audio by 2.1 channel speaker Plus ada subwoofernya dari Trepolo Nah dilengkapi juga dengan AMD FreeSync Premium Pro Dan juga ada Eye Care fitur yang bikin mata tuh adem ketika kalian memainkan game lama di monitor ini Dan juga udah memakai quantum dot teknologi yang bikin grafis semakin tajam dan jernih banget Yang gue suka nih monitor ini juga memberikan kita cable management yang baik Di belakang itu ada penutupnya Ditambah juga warna monitornya ini putih made Dan memberikan tuh kesan elegan yang sangat mantep banget Nah temen temen kalian udah lihat kan Gimana bagusnya model dari BenQ Mobius EX3210U Yang dimana ini bener cakep banget Karena misalnya tadi belakangnya putih made Terus juga ada speakernya gede temen temen Di depan juga udah ada speaker gitu Di monitor ini juga ada microphone ya temen temen Keren banget ya kan Jadi pokoknya gue mau cobain deh semuanya temen temen ya Kalau gitu langsung aja gue bakal cobain ini Untuk pertama kalinya gue pake konsol gue yaitu PlayStation 5 Dan nantinya gue bakal cobain juga di komputer gue So let's go guys Nih dalam percobaan pertama ini gue memainkan game Spider-Man Miles Morales di PS5 Dan bener aja ya guys ya Ini monitor sih gak ngerti lagi gue Tajem banget grafisnya dan aduh warnanya itu loh Bener-bener cakep temen temen Gak lebay karena udah ada HDRI yang wah jadi itu warnanya tuh cakep gitu temen ya Dan juga yang terpenting nih smooth banget Yes smooth banget gue gak ngerti lagi Percobaan kedua gue coba main Viva Dan lo mesti denger ini suaranya Masuk Masuk Gimana nih? Ngaco kan? Ini speaker loh ada di monitor Gue gak pernah tuh nemu monitor yang speakernya tuh sebagus ini gitu Ada subwoofernya lagi kan? Pokoknya cakep banget ya Hehehe Dan yang terakhir gue cobain nih last of us Dan kalian bisa lihat sendiri Ini scene nya Joel jalan pake kuda plus sunset Terbaik banget di monitor ini Warnanya tuh pas Gak lebay Dan Ya Memang karena emang ini monitor tuh udah dilengkapi dengan color gamut yang 99% Adobe Certified tuh Jadi udah kayak cakep aja gitu Aman banget Enak banget dipandang Dan Udah Lupa waktu dah pokoknya Pokoknya ini udah akurat Nah temen banget gue tadi udah coba SD Monitor Gaming BenQ Mobius EX 3210U Yang dimana bener-bener Oh Gila Kerem banget temennya Pertama nih pas gue cobain pake PS gue Itu gue main game Spiderman Main game Viva Terus main game last of us ya Itu bener-bener Bam Gila ini smooth banget Dan juga temen-temen Dan disini kan Resolusinya tuh udah 4K Jadi itu bener-bener Wah Ajem banget Gambarnya temen-temen Dan yang gue suka juga disini Ada fitur namanya Eye Care nya Yang ketika gue main pake monitor ini Minta gini ngobain Mata gue tuh gak sakit gitu ya Walaupun Warna yang dihasilkan tuh bagus Dan keluar gitu ya Tapi Mata gue tuh gak sakit Ini bener-bener Cakep banget Dan Ngebantu gue Mau main game Dalam waktu yang panjang Nah Terus juga disini Yang gue suka adalah Suaranya Suaranya Ini kan Sudah dilengkapi dengan Superior sound by Precolo Yang bener-bener Wow Ini mungkin Menurut gue Adalah satu Yang terbaik Yang bisa dikeluarkan Dari sebuah monitor Ini bener-bener Mantap banget Bass yang kedengeran Treble yang kedengeran Menggelegar Dan bener-bener Membuat Kita tuh main game nya Jadi lebih imersif Jadi luar biasa Cakep banget Dan masih banyak banget Fitur-fitur lain Yang ada di Monitor BNQ Mobius EX 32110 ini Dan nantinya gue bakal coba Ini langsung Di live streaming Jadi kalian bisa Pantengin live streaming gue Nanti gue bakal main game Adventure Atau game RPG Open World Ya Jadi ini tuh bukan Cuma buat Apa namanya Kompetitif doang Tapi ini Cocok banget Buat mainin game Game yang adventure Atau Rpd sekalipun Nah Nanti gue bakal Streaming channel gue Jadi kalian pastiin Stay tune Ya Dan Apa lagi yang bisa gue Anggirkan dari monitor ini Karena terlalu Cakep ya So Ya itu aja temen-temen Untuk kali ini Semoga kalian Gak terlalu penyerahan Untuk mencari Sebuah monitor yang cocok Buat kalian Dan Gue tunggu di live streaming Dan kalo kalian punya Saran game yang Kira-kira nih Cocok buat gue Mainkan di monitor ini Kalian taro aja langsung Di kolom komentar So Terima kasih Sampai jumpa Gue Poko Pau Kita bertemu lagi di video berikutnya And Bye-bye guys Ciao